Hai kece mandi keringat baru mandi ceringat Hai tadi lakinya yang coba ya kasih lihatnya ya ada ngasih lakinya tadi hai 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 cakep di lakinya nih itu post terakhir di nikmir kenapa ya yang mana aku kan di blog sama dia Hai yuk yuk aja milah Hai cowok live tadi pagi dimana di YouTube Hai kesinnya gegerak cici mandi keringat Hai itu terlalu kecil juga nggak kerasa ya guys kayak yang gesek nothing gitu loh hai 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 polumenya kecil nggak kecil ini di apa di volumenya acoba masih kecil nggak suaranya Hai masih teringat tentang dia masih kecil nggak guys Hai cenggak takut Fitri suk apa moko Enggak Hai serasa kore kuping iya em Hai tapi dia diam tipe gua sih cakepnya tipe gue cuman ya udahlah biar biar yang apa namanya kita ngidam em Hai suaranya masih kecil sekarang masih kecil suaranya sup suaranya tasik malaya masih kecil Hai 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 pasti sipit M tapi nggak ada di sini Hai 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 tapi orang orang Melbourne Melbourne cuma cakep-cakep loh Hai Kak jujur mukanya ada di operasi nggak ada cuma apa tanama rambut sama Hai apa Ini aaa operasi gigi gigi apa gigi bungsu yang paling belahang dicabut itu doang operasi ku sama tete Hai seumur hidupku cuma itu doang Zai Putus kak, siapa putus? Spil bayaran gak ah Masa mama Alia satu apartemen ini gak gak sayang? Di apain aja cita ya mong ya Dibolak dibalik, dibolak balik Besok lagi deh, besok lagi aja yang tamu lah Potongnya potong aja kak Ih orang tadi aku nempong Udah cukup aja COPnya cantik Aku mau Aku mau Ini kan dia tadi siapa? Ini suaranya udah jelas ya Ini penting loh Suaranya jelas gak? Tapi kayaknya gue harus edit dulu deh Iya belum Belum Suaranya siapa itu? Lagi-lagi denger ya Sudah 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 Langsung kenceng banget segitu dulu aja lah ya biar kali penasaran dulu biar suruh si Fitri deg-degan dulu ya ibanis didun gejela nanti aku edit-edit dulu guys karena kalau nggak di edit-edit panjang ini ada dua puluh tiga puluh menitan ya jangan semua iya jangan jadi ini ya intinya gini guys jadi si Fitri sama sini kita itu udah berantem-berantem sampai sini kita itu uangnya diambil sama si Fitri 4 miliar guys ya waktu dia di penjara itu dia diperalat sama si Fitri terus anaknya dicuci otaknya biar meninggalin ibunya biar kurang ajar seperti Fitri Sauteru kurang ajar sama ibu kandungnya ya terus Anthony suruh pulang ke balik ke Jerman ya gitu ada disini halo ya aku di Melbourne ya aku di Melbourne di keempatan can you just text me? thank you jadi kalo misalnya NM ngomong apa pencucian uang atau apa dia nyindir-nyindir si Fitri karena dia udah enak banget sama si Fitri untungnya gua ada rekamannya bahwa si Nikita itu bilang kalo misalnya nanti gua bakal laporin si apa nanti kalo misalnya ada yang laporin si Fitri ke polisi nanti dia kasih atensi ya kan jadi selama ini tuh si Fitri ga ada backingan guys jadi kalo apa-apa tuh bayar dan apa pake networkingnya si Nikita oke di save ya bukannya nyindir yang punya MS Glow dapet mana rekamannya ada deh masak aku harus kasih tau sourcesnya acu aku ga baikan sama Nikita tapi yang aku pengen kasih tau kalian kan followersnya Nikita itu dari apa dari eh followersnya Fitri itu dari Nikita kan jadi kalian harus tau sejahat apa si Fitri dari mulutnya si Nikita sini kita males ngomong karena males ribet sama si Fitri one on one gitu kan jadi dia maunya dari belakang sini kita ga mau ga mau frontal karena ribet kalo berantem sama Fitri jadi dia ngomongnya ya kalo misalnya ada laporan Fitri siapapun penipuan atau apa nanti aku backing ada itu rekamannya nanti aku spill oke katanya endorsement Hermes ya kok Hermes bisa endorse hebat dong gue bisa berarti selama ini bar bar ada 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 voice ntar ya aku dengerin dulu ya ada voicenya dia bilang selama ini aku ini sedih sih guys ya dia bilang waktu aku di penjara aja baru keluar masih aku disuruh barbat aku tak mau jikalau aku aku tak mau jikalau aku ini ini enjong suaminya loh jadi Amel sama si Fitri itu dua-duanya mau dicerain guys sama mantan suaminya ini dari mulut dari keluar keluar dari mulut Nikita sendiri ya nanti yang fullnya aku gak nanti aku keluarin sekarang baru itu-itunya aja dulu snack-snack dulu buat kalian ya kan ini suaranya Nikita langsung loh dan ini baru beberapa hari yang lalu kisih-kisih biar Fitri deg-degan dulu ya kan kan Fitri selama ini bilang aku gak punya masalah sama Nikita gitu kan kalau Nikita sampe berani berani ngomong nama lengkap bukan nama lengkap si Fitri sih dia bilang dispil dikit-dikit ya iya iya biar greget gitu kalian greget gitu nyongus gitu apakah akan bergabung sama Nikita ya mereka lawan sendiri aja sih aku aku tim referee gitu tim sponsor gitu kaki hati-hati ya serem kakak kenapa-napa kok seremnya kak aku tim referee aja ya hurray Nikita dan Fitri berantem sampe buka-buka air sampe mau laporan polisi loh guys ini alas cincin berani cerita AFS bukannya doi cincin itu gak mau kondo dia itu bandar yukur gak berani berani? orang kemarin kan gue yang ngajakin ketemu ulang kak suaranya Nikita coba ya kita ada yang ada yang pentingnya gak aduh kasihan ya maksudnya sekarang selamat menikmati terima kasih ada rekamannya juga itu ya jadi kalau misalnya kalian pengen tau kenapa Nikita nyenggol-nyenggol Dewi Persik Mami Dewi Persik itu gara-gara Fitri 100% gue nanti keluarin buktinya ya diperawat dong emen bener jadi kalau kalian yang gak percaya sama aku aku kalau ngomong pasti pake bukti sayang tapi AFS sekarang sama iya karena Fitri itu mulutnya manis banget dia menjanjikan ini menjanjikan itu yang seru tapi Mami Depe tau gak tau aku udah bilang ke Mami Depe begitu udah aku udah bilang kalau gue ngomong pake bukti ya gak cuman nyocos aja pake rekaman jadi kalau misalnya yang kemarin kemarin kenapa sih Nikita Mirzani ini bisa berantem sama Nindi sama siapa Tessa Mariska sama Mami Dewi sama kalau Mbak Im ya gak itu mah masalah si apa ilham kalau misalnya Nindi Ayunda itu sama si Wusi apa Andika Pratama itu gara-gara Fitri karena Fitri gak suka kalau misalnya temen-temennya itu bahagia gitu kan olah sama sama Nikita aja hampir berantem gak ada apa anaknya itu kan apa putusan real ya cirekamannya ya ada suara gue juga kan dan waktu itu yang pernah mau nyelakain si Nikita itu ternyata si Fitri guys inget gak nih kita pernah mau keselakaan di di mana di di tol itu yang menyelakain di menyelakain si Nikita itu dalam tol yang sampai apa remnya blong atau bannya kempes gitu ya di tol itu Fitri yang yang ngirim-ngirim ngirim-ngirim apa preman gitu ya Fitri juga jadi seolah-olah Nikita berantem sama Nindi Ayunda tapi yang ngoceh-ngoceh yang apa yang ikut campur tangannya yang ngirim-ngirim preman gitu si Fitri jadi biar si Nikita itu dendam banget sama Nindi sama Dito ternyata yang yang apa bayar-bayar preman itu si Fitri guys dan yang kemarin kan ini lucunya ya kan Nikita Nikita sama Dr. Oki ngasih uang 100 juta ke apa ke siapa ke bunda kola kan itu yang manas-manasin juga si Fitri ya udah biarin Nik lu senggol aja lu sawer dulu senggol jadi apa engagement lu naik terus abis gitu si Fitri kayak yang seolah-olah bunda kola ini anakku Naira nanti mau sekolah di Jerman gitu kan jadi yang ngomong mana si Nikita yang ngomong mana si Fitri yang ngedamain si Fitri kan kan gokil banget ya kan yang viral si Nikita sama si bunda kola yang seolah-olah jadi ibu peri jadi penangah itu si Fitri kalian bisa bisa ngeliat dari situ gak sih si Fitri ini pengen pengen nge-up nge-up apa berita-berita gitu kan Nikita di Nikita di apa ngelahirin gitu kan Nikita cerai Nikita di penjara Nikita berantem sama Dito Nikita berantem sama bunda kola Nikita berantem sama Dewi Persik itu gara-gara Fitri si paling tabayun jadi dia yang ngeracunin tapi seolah-olah dia yang cuci tangan gitu loh guys yang ahahahahaha alasan kenapa Fitri jatuhin NM kenapa itu yang terjadi kalau kalian pengen lihat dulu-dulu mantan temennya Fitri itu kayak siapa Femi Permatasari itu mantan temennya Fitri Kalina Octavia temennya Fitri Olah Ramlan terus AKDP aku lupa apa ADP atau siapa gitu namanya ada banyak temennya temen artis-artisnya Fitri yang dia deketin terus ujung-ujungnya sama dia dijahatin guys kalau Nikita sama MS Glow di link dalangnya Fitri juga karena Fitri dapet Hermes dari dari MS Glow perdamaian Cuma kan yang pengen pengen dia sosmed berantem-berantem itu adalah Fitri biar engagementnya naik dan endorsementnya naik which is oke buat itu tapi dia yang mendalangkan terus dia yang seolah-olah kayak ya nanti harus tabayun Nikita itu harus mendengarkan kata-kata aku gitu loh ya jadi kalian harus tahu say dari semua ini siapa setan dibalik ya aku juga tidak bisa menyalahkan semuanya ke Fitri sih Nikita juga pasti ada gokil-gokilnya tapi yang merencanakan apa keviralan ini gitu ya berantem di penjara siapa yang maju Fitri Sahuteru pake jazznya itu yang yang menter ya kan kalau misalnya setiap ada ada wawancara dia pake jazz gitu udah pake make up gitu kan ya kan udah siap gitu jadi ibu peri no comment buat sekarang ya doain aja yang terbaik untuk Nikita gitu kan kalau kalau Fitri kan kalau misalnya lagi ke ke sidang gitu kan jadi sekarang dia lagi menter-menter lagi show show off salonnya yang di apa Senayan ya karena itu udah udah masuk guys jadi uang uangnya si Natasha Endar ini yang jadi kalau orang-orang bilang iya aku gak takut sama polisi laporin aja segala macamnya mereka berarti udah udah apa udah ada main di sana kemarin si siapa Fitri sama suaminya dilaporin sama si Bang Indra kan ke Bang Indra Tarigan kan BUMN jadi kalau misalnya Fitri merasa dia wawancara karena bayar say nih kita dengerin ya ada gak nih kita yang bilang Fitri tuh gak ada backingen dia tuh bayar tapi ya ya sebentar ya sabar ya dengerin dulu karena aku gak menghasil semuanya hanya kok terus abis itu dia bilang kenal ini kita dong dia pakai hijab aku kena bikin bisnis hijab padanya gitu kan dua kali tuh akhir-akhir lah tiba-tiba pas pas kan ke-3 emang lagi lully kan karena mau dibuat sama dibuat segala macam sedih banget gitu aduh ini kan cerai lagi dia hadir tuh akhirnya dia bilang yaudah ya ketemuan di Kemangpil selalu kan aku kan aku kan pertama ini Kemangpil jadi tinggal jalan ngobrol 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 eh gak jadi hijab ya malah jadi ya yaudah gitu ayo jadi masuk jadi si jadi sini kita di php-in guys dia kan lagi lagi galau apa cerai sama cerai sama apa cerai sama dipo dipo latif masuklah si Fitri ini gitu kan terus ternyata sini kita ini di php-in mau di endorse hijab gitu loh ya jadi kalau misalnya dia udah ketemu eh emang endorsean yang gak jadi sini kita malah dibabuin senah jadi 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 itu itu dia punya filat apa gitu terus diajak kearder jauh gitu-gitu lu pikir aduh gila dia terpikir dulu udah segitu dulu ya guys biar nih kita dulu live ya aku segini dulu aja bar-bar-nya gak tau panjang karena aku lagi gamut juga bar-bar-nya oke segitu dulu bukti bahwa aku itu punya rekaman Nikita ngomongin Fitri sampai mau ngelaporin dia ke lalu ke polisi katanya begitu jadi seusun jangan-jangan yang bikin lepas hijab di komponen UM M